Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 PPG Prajabatan Gelombang 2 Beradi Pendidikan IPA Universitas PGRI Madiun Dengan anggota Muhammad Andri Nurhakim Laili Faizati Al-Hidayah dan Nasa Amri Lizia Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Understanding by Design sebagai kerangka kerja kurikulum Tahap ketiga yaitu merancanakan pembelajaran Jika selama ini merancanakan pembelajaran terdapat langkah awal Yaitu mendesain pembelajaran Maka dalam UBD ini mendesain pembelajaran merupakan langkah akhir Untuk itulah disebut dengan desain mundur atau backward design Dalam merancanakan pembelajaran akan berisi detail eksekusi perancangan pembelajaran Yang sudah dibuat oleh guru berupa konten, metode, dan strategi langkah-langkah pembelajaran Tahapan ini mengacu ke tujuan yang ditentukan di awal Dalam menyusun kegiatan pembelajaran didasari pada tujuh prinsip inti Yang dikenal dengan sebutan W-Reto yaitu sebagai berikut W yaitu where and what Memastikan siswa memahami tujuan belajar dan apa yang diharapkan Penerapan pembelajarannya where yaitu memberikan kesempatan siswa mengeksplor kemampuannya dari berbagai sumber sesuai karakteristik belajar masing-masing Kemudian what Guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa Atau seperti pada tahap aspersepsi Kemudian H yaitu hook and hold Menarik perhatian siswa dan mempertahankan perhatian siswa Penerapan pada pembelajarannya yaitu hook Mengaikkan pembelajaran dengan permasalahan kontekstual agar mudah dipahami Kemudian hook Memanfaatkan media LKPD terbimbing atau guru sebagai fasilitator Kemudian E yaitu explore atau eksplorasi Penerapan pembelajarannya yaitu explore Memberi kesempatan siswa untuk bertanya Menyelidik, mencari, menerapkan, dan melakukan uji coba Kemudian experience yaitu mengamati dengan membaca, mendengar, menyemak, melihat objek-objek tertentu Selanjutnya R yaitu rating atau revise Memberi kesempatan pemikiran kembali Merefleksikan kemajuan, merevisi pemahaman, dan pekerjaan mereka Penerapan pembelajarannya Rating yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik Dan siswa dibebaskan untuk menjawab dan menanggapi jawaban temannya Kemudian revise Guru memberi penguatan dan memotivasi siswa agar tidak mudah kuas diri Selanjutnya E yaitu evaluate Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi kerja mereka Penerapan pembelajarannya yaitu dilakukan dengan refleksi diri Pengerjaan tugas atau kuis Kemudian hasilnya akan diperiksa dan ditindaklanjuti oleh guru Selanjutnya T yaitu Tyler Menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan siswa yang berbeda Penerapan pembelajarannya yaitu melakukan pembelajaran diferensiasi Peserta didik dibebaskan mengumpulkan tugas dalam bentuk video Atau mind mapping atau artikel dan sebagainya Selanjutnya O atau organize Terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan Serta pembelajaran yang efektif dan mendalam Penerapan pembelajarannya yaitu melakukan refleksi Dengan menjawab pertanyaan reflektif Membuat jurnal belajar dengan mengaitkan materi yang dipelajari Dengan konteks kehidupan sehari-hari Demikian pemaparan materi kali ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih